Setiap diwawancari ataupun setiap saya membaca beberapa media lokal ataupun regional Bupati Cerbon sendiri yang terhormat ini selalu mengungkapkan Ya, kita sudah menangani COVID-19 Perhormatan juga penting Penting sekali Selamat datang di Jale Podcast Masih di pembahasan rencana kenaikan pemerintah untuk menaikan PPN Sembako sebesar 20 persen Eh, sorry, 12 persen ya Dan hari ini saya kedatangan Mad Saleh, Ketua Komisi 2 DPR Kabupaten Cerbon Nah, gimana bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat Ngemeng-ngemeng nih Gimana pemerintah berencana menaikan PPN Sembako 12 persennya? Ya, kalau untuk saya selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cerbon Jelas di keadaan kondisi di tengah-tengah ini Kayaknya pemerintah tidak tepat untuk menaikan pajak Sembako sekalipun pendidikan Justru yang diharapkan kami Selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cerbon Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan perekonomian yang dalam keadaan tidak stabil ini Bukan berarti bahwa pemerintah itu harus membebankan kepada masyarakat juga Kan seperti itu Ini murni suara pribadi atau suara dewan atau suara partai ini? Saya suara dewan Suara dewan? Iya Tapi kan belum tentu semuanya juga setuju, Kang Nah, justru sebelum kita bertemu dengan Kang Maman Saya juga artinya bahwa Dewan DPRD Kabupaten Cerbon Jelas merasa keberatan Dengan rencana ini? Dengan keadaan rencana ini Pemerintah akan mempajakkan Sembako atau pendidikan Ya kan gitu Cuman yang diinginkan kami ini Selaku Dewan DPRD Kabupaten Cerbon Pemerintah sudah satunya kuncinya dengan atas menurunnya pajak seperti itu Bukan berarti akan membebankan kepada Mas apa rakyat cirup apa rakyat kebuk apa rakyat Indonesia Indonesia Ya kan? Ini jelas-jelasan artinya Di tengah sulitnya masa pandemi karena pajak menurun Ya Jadi ini akan memberatkan pangan nasional Apalagi para petani yang artinya memproduk pangan pokok Kayak gabah, beras ya kan? Jelas Mereka akan malah terbebani dengan adanya pemerintah melonjakan pajak Jujur untuk kami selaku Dewan DPRD Kabupaten Cerbon Ya yang diharapkan saya pemerintah itu Bagaimana Ketika di masa pandemi ini Dengan pajak menurun Ya Pemerintah itu harus Bisa mengambil kesimpulan yang kira-kiranya tidak mungkin Beban bagi rakyat Indonesia Ya Justru dengan bagaimana caranya bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mogok Atau belum membayar pajak tersebut itu Justru kalau bisa mereka itu memberi solusi Memberi solusi agar mereka itu membayar pajak Bukan malah rakyat Indonesia yang dibebani Dengan keadaan kondisi seperti ini Kami selaku Dewan DPRD Kabupaten Cerbon Kami menolak Dan kalau bisa jangan dilanjutkan Dibatalkan Tapi kan dengan kadung bocornya rencana ini Otomatis pasar juga sekarang sebetulnya udah gak stabil ya Resa Nah katanya juga di kalangan petani juga sekarang sudah mulai menjerit gabah Sudah mulai jarang yang beli Beras juga jarang yang beli Itu akan Kalau melihat situasi di Kabupaten Cerbon sendiri bagaimana kan Ya dengan adanya pemerintah Akan menaikkan pajak Nah itu kan terkait Dinas pertanian Itu kan terkait mitra komisi 2 Maka ketika kami Artinya turun ke masyarakat Terutama ke petani Mereka itu Merasa Gimana ya Merasa Merasa down mentalnya Ya dengan keadaan Kondisi Apa Harga yang stabil aja Mereka kesulitan Apalagi dengan adanya Bahwa akan ada pajak sembako Tapi kan kalau untuk dewan sih sebenarnya gak ada masalah Ya artinya kami Gaji Sorry Saya potong Gaji punya Itu jangan gede Kalau misalnya nih Misalnya Tiba-tiba naik PPN sembako naik Sorry nih Fasilitas-fasilitas dewan kan sebenarnya sekarang udah ditarik kan ya Dikanti dengan uang kan ya Gimana Sepakat gak kalau misalnya anggota dewan Harus naik Angkutan umum Ya kalau kami Demi untuk kesejahteraan Masyarakat Karena kami jadi dewan ini kan berangkat dari rakyat Ya betul Berangkat dari rakyat Kalau itu memang ini sudah Membuat regulasi Artinya Bagi pemerintah Harus memang seperti ini Ya kami siap-siap saja Karena kami juga berangkat dari rakyat Dan kami jadi dewan pun karena rakyat Dan kami digajipun oleh rakyat Cereh Mad Sole Keren bener nih Tapi gak kampanye kan ini Oh enggak Barang kali ini kampanye Cuman kan gini Gue panggilnya apa sih Nyebut Kang Mad Sole terlalu kepanjangan Kang Mad aja Kang Mad Kang Mad aja Enggak rame nih kalau Kang Mad Situasi-situasi ini kan Semakin Sebetulnya semakin Apa ya Semakin Tidak kondusif Ya Saya Masyarakat itu meminta Bukti nyata Dari pihak DPRD Ya kan Dari awal Dari awal Rencana pemerintah Ingin menaikkan itu Sampai sekarang juga belum ada kok Dewan bicara di media Hanya pas ditanya aja Sampai teman-teman media juga Harusnya bagaimana Jadi sebetulnya gini ya DPRD itu bukan Sampai detik ini Tidak ada suara Bahkan bahwa Dewan tersebut itu Lagi menyimak Lagi menyimak Artinya Pisi misinya pemerintah itu Setelah pajak sembako Ataupun pajak pendidikan Dan ini akan ada pajak apa lagi Ya Ya kan Jelas bahwa Kita selaku eksekutif ya Saya merasa keberatan sekali Karena kami ini Wakil rakyat Dan kami ketika turun ke masyarakat pun Masyarakat sudah jelas Merasa resah Dengan adanya seperti ini Sudah keadaan kondisi pandemi Dalam keadaan Perekonomian tidak stabil Tiba-tiba pemerintah ini Punya wacana Untuk menaikkan Ya istilahnya bahan pokok Yang sehari-hari kita beli Yang dibutuhkan oleh masyarakat Ya kan Bahkan bahwa masyarakat sendiri pun Berkata kepada Saya selaku mitra ya Karena misalkan saya kan mitra Istilahnya Pertanian ya Itu Dinas pertanian Dan begitu juga terkait Apa Bahan apa Pokok ya Kan gitu Terus saya bilang ke ibu Atau ke bapak Selama ini Bapak Artinya mungkin mendengarlah Dengan adanya Pemerintah ini Akan memenaikan Pajak Ya kan Beras Beras Telur Dan lain-lain Ini menurut Analisa ibu bapak itu Gimana Jujur pak Ini kami tuh lagi Kesulitan seperti ini Tiba-tiba Pemerintah akan menaikan Pajak Pokok Dan begitu juga pendidikan Sedangkan pendidikan tidak stabil Dengan perekonomian juga tidak stabil Justru yang diharapkan mereka tersebut itu Bagaimana bahwa pemerintah Bisa artinya Mestabilkan Perekonomian Yang dalam keadaan kondisi Sulit seperti ini Kami jelas pak Kami tidak terima Dan kami merasa Dibodohin bahasanya gitu Oleh pemerintah Dibodohin Bahasanya dibodohin Ya ini Hasil masukan dari masyarakat ya Lantas rakyat Indonesia ini Akan dibawa kemana Sedangkan kami Artinya sudah ketemu makan aja Sudah Alhamdulillah Malah-malah Artinya sekarang Pajak Sembako Mau ditaikan Dan begitu juga Pendidikan Pendidikan Ini rakyat ini Masa Pelaku sejarah Yang menciptakan sejarah Untuk saksi sejarah ini Kadang untuk berpikir Tujuannya pemerintah Akan melakukan hal seperti ini Itu Kebingungan Ini termasuk berani loh Ngomong kayak gitu Sudah ada kornilasi gak dengan pusat Tidak Tidak ada Ya ini kan Karena bahasa ini kan Bahasa suara rakyat Suara rakyat Kami kan menampung aspirasi rakyat Ya kan gini Tapi ada gak pernah ngobrol dengan DPP PKB Jangan kan dari PKB ya Ya Satu PC gak sebetulnya sih Dengan teman-teman di DPR Ya saya jujur aja Bukan karena Saya Ini kan ketua Umum PKB Jelas Dia bersikeras Menolak Dengan atas naiknya Sembako ini Ya Ya kan gitu Bukan karena kami Artinya mereka ketum kami Ataupun bagaimana Dan memang ketum kami itu Ketika berbicara Betul dan diterima oleh masyarakat Jadi mereka itu Mewakili masyarakat Walaupun dari Dewan DPRD Kabupaten Cirebon Belum ada ya Yang ngomong seperti ini Cuman Ya Kebutuhan pokok Akan dikenakan pajak Pendidikan Kesehatan Iya itu Masyarakat ini Artinya akan Akan mendapatkan Pelayanan yang bagaimana Malah bukan pemerintah Memberi pelayanan yang baik Dengan keadaan kondisi Seperti ini Bagaimana mereka Rakyat kita itu Dalam keadaan seperti ini Makan atau tidak Malah sekarang Mereka merasa Terancam kehidupannya Dengan adanya Pajak Ditaikan Pendidikan Sembako Iya betul Ya artinya Kebutuhan pokok itu Akan ditaikan Sedangkan itu Kebutuhan Masyarakat Bawah terutama Dan bahkan Masyarakat menangat ke atas pun Mereka juga tetap Tidak mungkin Bahwa Adanya pengusaha yang hebat Ya Tanpa adanya Masyarakat yang di bawah Yang membeli Tapi Gaji Anggota Dewan cukup kan Buat makan sehari Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya merasa bersyukur Dan Terima kasih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Sedangkan kami Gaji yang didapatkan Istilahnya dari rakyat Ya Karena pemerintah kan hanya Mengelola uang rakyat Tetap kami Uang asal usuhnya Itu kan dari rakyat Dan kami berangkat dari Dari rakyat Dari rakyat Jadi kan begitu Ya kami Namanya pelayan rakyat ya Walaupun memang oke Saya gaji ke besar Tapi kan kembalikan lagi Artinya Buat rakyat-rakyat juga Betul gak? Jadi Sampai kapanpun Nolak Tetap menolak Sangat menolak Kalau kejadian DPRD Kabupaten Cirebon Menolak Demi rakyat Indonesia Cakap Gini Sebentar Sebentar dulu bang Ini baru satu suara Kalau baru saya Dia kan ramennya Ini Siap Nanggung resiko Dengan perkataan anda tadi Resiko yang bagaimana? Gini Saya pikir kan Dewan itu Dari berbagai macam partai Iya Pemerintah juga Pasti membaca Pembacanya apa Partai A Ada yang menolak Mungkin dengan catatan Ada yang menolak Mungkin dengan Tidak ada catatan Kalau misalnya Setelah begini Ada percayaan begini Jendangan ditegor sama pusat Gimana? Apa yang dibicarakan Oleh kami ini Itu kan suara Dari masyarakat Bukan dari hati nurani kami Ya Suara rakyat itu Memang merasa Terancam Dengan adanya Kenaikan Kenaikan Kebutuhan pokok Pendidikan Dan berikutnya juga Kesehatan Ya kan? Nah Masyarakat dalam keadaan Menghadapi gini aja Mereka tuh merasa trauma Tiba-tiba tumbuh lah Timbul Artinya Wacana pemerintah Seperti ini Ya kan? Bukan kami artinya Melawan pemerintah Ya kan? Bukan kami menantang pemerintah Bukan Kami hanya memohon Ini suara dari bawah Itu sangat Mengadu kepada Wakil rakyat Dulu lama di Jakarta ya? Alhamdulillah Dimana bang? Saya dulu Di Jakartanya itu Saya di grogol Buas gitu Banyak orang gila Itu Masa-masa Transisi saya ya Masa transisi di sana Berarti ada Memang background-background keras ya? Ya namanya di Jakarta ya Artinya Ibu tiri itu Tak sekejam ibu kota Kalau kita tidak berusaha Untuk berdiri di kakinya sendiri Betul-betul tidak makan Karena kalau di Jakarta tersebut Kan tanpa sarak sedara Lulu gua-gua Ya betul Dan Disini Akang Masuk di Komisi 2 Sampai ke Ketua Komisi Pertanggung jawab juga dong Dengan mitra-mitra Apa mitra kerja-mitra kerja Yang ada kan ya Termasuk Menyikapi masalah Kenaikan Rencana Kenaikan PT Kang Kalau misalnya Jadi naik Iya Kesulitan makan gak Masyarakat Ya pasti Sudah pasti Ya artinya gini ya Kita bukan mendoli Takdir Allah ya Tidak Kita berbicara realita Nah Karena Dewan ini Setiap harinya Bersentuhan dengan rakyat Memang Kami gaji gede Ya kan Tapi kalau saya gaji Besar rakyat Saya sampai gak makan Dan sulit untuk makan Apa saya harus Harus mencetujui Atas kenaikan Apa yang diprogramkan oleh pemerintah Gak mungkin dong Kang Iya Betul gak Betul Seperti itu Tapi piring Akang Pemerintah Bener-bener Akan merealisasikan masalah ini Memaksa gak Perkiraan Akang Kalau untuk menurut Untuk sementara Analisa sekarang Yang saya amati Saya rasa bahwa Pemerintah akan Berpikir lebih jauh Untuk langsung Memutuskan Menaikkan Artinya akan Apa Bahan pokok Akan Naik Naik Dan semuanya lah Itu kebutuhan Masyarakat sehari-hari Itu yang mungkin Yang bikin Mungkin kalau yang lain-lain Gak tahu ya Nah dengan Di tengah-tengah masa pandemi ini Pajak aja kan Tidak stabil Ya Pendapatan juga gak stabil Sudah jelas Sudah jelas Apalagi yang belum bayar pajak Justru kalau bisa menyupot Agar yang belum bayar Bisa membayar pajak Segera bisa harus Membayar pajak Kan seperti itu Jadi Biar lebih Lebih elok lah Saya rasa kalau di tengah-tengah Pandemi ini Saya rasa pemerintah langsung Mengambil keputusan Artinya akan Menaikkan segala Apapun Kebutuhan yang memang Dibutuhkan masyarakat Sehari-hari Sebentar ada kode dari penonton Kita lagi live Bukan live sebetulnya Banyak yang menonton Sebetulnya Iya Yang mau ngomong Siapa yang mau ngomong Tuh Bajum-bajum Pala aja Sebenarnya dari Kenaikan PPN ini Melanggar gak Secara undang-undang Undang-undang dasar loh ya 1945 Melanggar atau tidak Menurut pandangan Pak Dewan sendiri Ya Artinya gini ya Kalau kita berbicara Terkait undang-undang Undang-undang itu Dibikin atas dasar Artinya Melihat keadaan kondisi Masyarakat Negara Indonesia ya Ya kalau memang Terkait katanya Masalah Apa Melanggar atau tidaknya Ya kalau menurut kami Kalau di saat Memang keadaan kondisi Seperti ini ya Keadaan kondisi Seperti ini nih Jelas Anggap ya Sesara undang-undang Ya kami pun Tidak bisa memutuskan Apa Ya bilang aja Melanggar Melanggar ya Oh begitu 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 jelas Karena memang Kondisinya juga Seperti ini Oke oke Jelas kan Enggak melanggar Di pasal berapa Ayat keberapa Kira-kira paham Ya Maksudnya gini Ayat berapa Pasal berapa Melanggar Saya kurang apal itu Mas Karena Kami Dipinta untuk Pewancara ini Kan kami Jauh kan Mendadak Siapapun Dari manapun Orangnya Mesti Mereka akan Kaget Kalau kita Undang-undang Nomor berapa Kamu merokok Merokok aja Memang Enggak melanggar Itu kan Udah jelas banget Di pasal 33 Ayat 3 Bahwasannya Perekonomian Indonesia ini Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Betul Setelah Berdasarkan Ekonomi Berarti Kemajuan Ekonomi Berdasarkan Kesepakatan Dari Rakyat Berarti Dengan Prinsip Seperti ini Pemerintah Menerapkan PPN Bagi Sembako Pendidikan Bahkan Ibu Hamil Dan Melahirkan Pernakan Dikenakan PPN Ini sebenarnya Sudah Menyalahi Aturan Dasar Yang dibangun Pendiri Bangsa Jelas Melanggar Jelas Melanggar Dan Bagian Tidak Tepat Tidak Elok Dalam Keadaan Kondisi Seperti ini Apalagi Kita Berbicara Terkait Undang Jelas Bisanya Diciptakan Undang Berdasarkan Dari Rakyat Dalam Keadaan Kondisi Baik Dan Tidak Baiknya Tapi Sebenarnya Komisi Dua Sering Gak Melihat Perkembangan Ekonomi Di Cirebon Khusus Gimana Gimana Komisi Dua Memantau Ataupun Setiap Harinya Memantau Perkembangan Ekonomi Terkait Dengan Inflasi Cirebon Atau Seperti Apa Dalam Bentuk Pengawasan Dari Sisi Depoksi Dewan Itu Sendiri Ya Kalau Untuk Menurut Saya Ya Menurut Kami Selaku Dewan Itu Sudah Menjadi Suatu Kewajiban Karena Kami Itu Fungsi Dan Tugas Kami Kan Ada Tiga Controlling Budgeting Dengan Legislasi Dan Kami Sehari Harinya Artinya Selalu Monitoring Ya Ada Satu Lagi Mungkin Fungsinya Pokiring Gimana Pokiring Gimana Gimana Kembali Pertanyaan Tadi Gimana Sehingga Melihat Perkembangan Ekonomi Di Cerebot Sendiri Khususnya Di Cerebot Terkait Dengan Inflasi Ataupun Perputaran Uang Secara Fisik Itu Kan Berpengaruh Terhadap Inflasi Secara Ilmu Ekonominya Begitu Jelas Jelas Sekali Dari Sisi Pengawasan Sendiri Komisi Dua Sejauh Ini Mengawasi Dari Kinerja Eksekutif Seperti Apa Ya Kalau Selama Ini Terkait Kinerja Eksekutif Baik Baik Artinya Tidak Artinya Menyalah Di Luar Atau Menyalahi Aturan Atau Di Luar Aturan Tidak Tetap Dia Secara Normatif Dan Kami Selaku Legislatif Kami Hampir Setiap Hari Kerja Saya Itu Yang Memantau Dalam Keadaan Perekonomian Yang Ada Di Kabupaten Cirebon Ya Mungkin Awal Masyarakat Masa Kaget Setelah Pandemi Ini Kaget Sebetulnya Tapi Artinya Mau bagaimana Lagi Tetap Mereka Artinya Sabar Karena Memang Keadaan Sebetul Masyarakat Sudah Tidak Sabar Dengan Pandemi Seperti Ini Mudah Mereka Cepat Pulang Kita Juga Enggak Minta Mereka Untuk Datang Berarti Pada Intinya Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Akang Menolak Rencana Pemerintah Jelas Saya Menolak Kami Menolak Kalau Misalnya Kejadian Di ASC Juga Sama DPR RI Bagaimana Ya Kami Mungkin Kan Selaku Wakil Rakyat Ini Harus Ikut Garis Partai Atau Memang Bagaimana Ya Tetap Kan Harus Membangun Artinya Membangun Sinergisitas Sama Kita Anggota Dewan Kok Pemerintah Tersebut Itu Memaksakan Keadaan Kondisi Pandemi COVID Seperti Ini Kirain Saya Itu Kan Artinya Kalau Iya Kalau Wacana Boleh Boleh Sajalah Tapi Kalau Secepat Ini Akan Disahkan Bahwa Sembako Akan Dikenakan Pajak Pendidikan Kesehatan Dan Semua Yang Terkait Dengan Pokok Ya Kalau Untuk Menurut Saya Orang Yang Tapi Menurut Siak Kan Gini Apakah Negara Memang Tidak Punya Uang Dengan Kondisi Seperti Ini Memang Tidak Menutup Kemungkinan Negara Lagi Depisit Keuangan Lagi Depisit Keuangan Tapi Walaupun Lagi Depisit Keuangan Tapi Bahwa Pemerintah Akan Menaikkan Pokok Ini Tidak Tepat Di Kondisi Seperti Ini Betul Ya Masyarakat Juga Harus Bahagia Lah Mat Soleh Berani Bicara Seperti Ini Mudah-mudahan Terrealisasikan Amin Dan Tidak Ada Masalah Apapun Nanti Dibel Amin 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 Terima kasih Masalah Sudah Hadir Saya Masih Mau Pertanya Kebanyakan Loh Nanya Apa Sebenarnya Begini Ada Statement Dari Direkturat Jenderal Bagian Pajak Di Kementerian Keuangan Namanya Surya Utomo Alasan Dasar Menaikan Pajak PPN Itu Dinyatakan Dia Bahwasannya Negara Tetangga Indonesia Sudah Menerapkan Hal Itu Tapi Ketika Melihat Melihat Situasi Kenyataan Sekarang Relate Atau Enggak Itu Sebenarnya Diterapkan Di Indonesia Menurut Saya Enggak Karena Perputaran Perekonomian Masih Lambat Karena Kita Masih Ada Dalam Resesi Ini Juga Nah Sebenarnya Yang Saya Pengen Tanyakan Mungkin Pak Ketua Dewan Komisi Dua Ini Gak Ada Ketua Bos Ketua Dewan Gila Loh Bawa Pak Loh Ketua Komisi Dua Ada 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 Laporan Dari Eksekutif Terkait Resesi Apakah Resesi Sudah Terjadi Di Kabupaten Cirebon Terjadi Resesinya Gimana Memang Masyarakat Lagi Mengalami Resesi Perekonomian Ya Betul Tapi Dari Sifat Pihak Eksekutif Sendiri Ada Nggak Punya Niatan Untuk Memperbaiki Perekonomian Salah Satu Contohnya Apa Gitu Gak 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 Memang Diantara Eksekutif Dengan Legislatif Ini Sebetulnya Tujuannya Sama Ya Ingin Membangunkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Cirebon Di keadaan Kondisi Seperti Ini Nah Tuman Kita Membangunkannya Gimana Ya kan Loh Coronanya Belum Pergi Pergi Ya kan Tetep kan Pemerintah Bagaimana Caranya Karena Sayang Tadak Perakyatnya Ya Terutama Eksekutif Karena Pandemi 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 COVID Sampai Sepet Detik Sekarang Pun Terus Bertambah Semakin Tambah Semakin Tambah Nah Sekarang Kalau Pemerintah Sudah Jelas Kalau Mau Tujuan Baik Untuk Rakyat Pasti Ya Cuman Kan Tidak Mudah Untuk Membalikan Telapak Tangan Tetap Kita Butuh Proses Sebenarnya Ada Arah Dari Pemerintah Kabupaten Cirebon Sendiri Untuk Memperbaiki Perekonomian Jangan Jangan Andai Kata Kita Anggap Tidak Ada COVID Jangan Dikambing Kitam Kan Jadi Ada Usaha Sedikit Dari Pemerintah Untuk Memperbaiki Perekonomian Kabupaten Cirebon Ingin Membangun Perekonomian Ya Untuk Saat Ini Ya Kalau Dibenak Pemikiran Pasti Ada Tapi Kalau Untuk Melakukan Dan Sekarang Untuk Dilaksanakan Saya Rasa Belum Ada Setiap Diwawancari Ataupun Setiap Saya Membaca Beberapa Media Lokal Ataupun Regional Bupati Cirebon Sendiri Yang Terhormat Ini Selalu Mengungkapkan Ya Kita Itu Kan Wacana Ia Perluannya Juga Penting Sekali Ketawa Siapa Kafret Gini Jadi Akan Juga Melihat Apakah Memang Pemerintah Kabupaten Cirebon Itu Punya Niatan Untuk Memperbaiki Kondisi Ekonomi Di Tengah Masa Pandemi Ya Jelas Laka Niat Niat Sih ada Exennya Gimana Ya Exennya Ini Yang Belum Dilakukan Orang Gue Juga Niat Baru Juga Niat Nah Dengan Exen Ini Artinya Kita Ada Musawaro Kebersamaan Peningkatan Harus Seperti Apa Exen Kita Nih Sejauh Ini Terutama Komisi 4 Ada Nggak Pansus Untuk Peningkatan Perekonomian Ketua Komisi 2 Di Komisi 2 Berbasis Pansus Berbasis Komisi Ya Sudah Jelas Kami Selaku Wakil Rakyat Itu Justru Yang Dikedepankan Bagaimana Agar Kita Bisa Mestabilkan Perekonomian Yang Dalam Kondisi Terpuruk Ini Jelas Maka Kami Bergerak Di bidang PAD Komisi 2 Itu Pansus Juga Artinya Membahas Tidak Jauh Dari Itu Ya Kan Karena Komisi 2 Tersebut Itu Istilah Membidangi Ekonomi Dan Keuangan Jelas Itu Ekonomi Mutlak Tapi Sejauh Ini Dari Pemerintah Sudah Dipanggil Belum Oleh Komisi 2 Terkait Dengan Peningkatan Perekonomian Di Tengah Pandemi Ini Gak Dipanggil Pemerintah Nggak 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 Gimana Nggak Kalau Kita Dengan Dinas Dinas Komisi 2 Kita Artinya Sering Berdiskusi Yang Perteng Gini Saya Potong Maaf Intinya Si Mat Soleh Menyuarakan Hati Nurani Menyuarakan Tata Sama Lembaga Mungkin Tata Sama Partai Menolak Rencana Pemerintah Menaikkan PPN 12% Mudah-mudahan Ini tidak terjadi Masyarakat Juga Sejahtera Mudah-mudahan COVID Semakin Hilang Terima kasih Amin Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.